halo halo guys welcome back to my channel sekarang saya mau buat vlog untuk get ready with me karena rencana hari ini saya mau cari-cari laptop baru dan rencananya hari ini saya mau survei dan mau mau beli laptop itu karena udah ada sih sebetulnya yang saya incer ya laptop asus dan saya mau carinya di pondokida mall di mall terdekat dulu kalau misalnya enggak ada stoknya mungkin saya akan cari di tempat lain Oke sekarang saya mau tunjukin makeup sehari-hari saya apabila saya pergi ke mall biasanya ada beberapa item makeup yang saya tambahkan ini polos banget ya saya belum habis mandi jadi eh apa tidak ada makeup sama polisir makeup sama sekali tapi yang pasti saya pakai ini dulu untuk membersihkan sekali lagi pori-pori saya biasanya suka kalau pakai sabun juga suka agak lengket gitu ya jadi saya mau hilangin dulu dulu sebentar ya oke saya pakai ini dari mana ya lupa saya ada toner ini toner ini modelnya toner karena mereknya udah saya hilangin jadi saya lupa ini merek apa FIFA kalau enggak salah ya jadi saya hapus dulu semuanya nanti kita juga mau lihat-lihat di sephora karena saya kepengen mengakunya eyeshadow yang bling-bling mungkin di sana lagi ada stoknya setelah selesai saya oles muka saya biasanya kerenkan dulu toner itu agak basah ya setelah itu saya pakai foundation dasar saya nggak pernah pakai foundation sih saya pakai krim muka ini nih Pons Revitalif Edge Miracle Revitalif ya model kayak begini Edge Miracle ini juga udah mau habis jadi saya gunakan sebagai foundation dasar jadi memang dari dulu saya tidak pernah pakai foundation atau basic apapun ya base cream untuk makeup karena bedak pun sudah menyatu dengan kulit saya jadi di beberapa titik saya kasih cream foundation foundation kayak gini ya beberapa titik ini supaya bedak bedaknya ini aja menyatu di kulitnya ini saya selalu pakai dari tahun ke tahun enggak pernah saya berubah saya pernah coba pakai foundation makeup khusus makeup gitu ya ram apa kulit saya tuh langsung berjerawat kalau ini mau mengontrol minyak dari kulit wajah saya setelah selesai merata biasanya saya pakai oh konsuler 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 dasar ya jadi ada dua poch makeup yang ini saya bawa yang ini buat di rumah jadi saya pakai yang kedua itu adalah konsuler dasar konsuler dasar ini juga udah lama banget tinggal dikit pakenya sedikit-sedikit terutama di bagian mata bawah mata ya karena ini agak gelap ya terus di beberapa titik kalau ada spot-spot bekas jerawat menyemarkan jerawat seperti ini kalau di bagian dahi sih nggak ada sama sekali spot-spot bekas jerawat jadi hanya spot-spot di bawah mata kayak gini terus kita ratakan saja saya lebih senang diratakan dengan tangan ya karena lebih kelihatan rata ya dibandingkan kuas saya beberapa kali beli kuas juga nggak pernah kepake saya ratakan aja dengan dari tangan it's very simple cosmetic ya nah seperti ini kalau belum merata juga biasanya saya ratakan dengan bedak dari Maybelline ini juga bedak review ya saya cuma beli ini ya saya cuma beli ini kita ratakan dengan bedak langsung jadi seluruhnya langsung menyatu dengan bedak sudah merata rata karena pada dasarnya kulit saya sudah putih banget jadi bedak pun saya pakai tidak tertekal tebal tebal banget saya sudah merata dengan kulit kulit sudah merata dengan kulit yang terakhir ada touching up dengan concealer tambahan ini dari Fit Me Maybelline juga ini tinggal sedikit tinggal sedikit saya nggak pernah boros dengan makeup ya karena pasti saya habiskan dulu makeup baru saya beli baru kecuali misalnya ada tambahan seperti eyeshadow ya kita kan bisa pilih-pilih warna kalau saya punya eyeshadow warna pink atau warna coklat biasanya saya kepingin warna biru atau warna hijau warna-warna lain gitu stoknya biasanya saya tunggu nggak nunggu sampai habis saya kombinasikan aja warna warna itu nah ini untuk spot-spot yang tadi juga tapi tidak terlalu banyak karena mungkin sudah tertutup di konsuler dasar tadi ini saya ratakan kembali dengan bedaknya pokoknya ini dengan orang-orang ini dibangan sudah rata seperti ini yang penting muka saya tidak kelihatan sembab dan bukas-bukas jerawat ataupun mata panda di kelihatan segar kemudian habis ini saya pakai alis mata nah tadinya saya pakai alis mata yang merek Miniso ya mau yang saya beli di Miniso tidak ada merek karena saya belinya di Miniso tapi sejak pakai Viva ini ini enak banget ini kelebihannya adalah pertama dia warna tidak apa ya kalau ke pinsil alis itu kan yang pertama besi gelap banget gitu warnanya terus yang seterus-terusnya tuh setelah dia pinsilnya tumpul tuh biasanya warnanya berbeda hitamnya tuh jadi ke abu-abuan atau hitamnya tidak terlalu hitam legam nah kalau ini Viva dia sama mau pensilnya dalam kondisi tumpul maupun kondisi tajam warnanya tetap sama dan ini empuk banget ya tuh dia hemat banget loh walaupun panjangnya cuma segini tidak panjang banget seperti pensil alis pada umumnya ya tapi dia hemat banget dia enggak cepat tumpul yang pertama terus yang kedua warnanya pun the same jadi tidak ada perubahan warna sama sekali dari awal saya pakai itu enak banget ini saya pakai warna coklat ya karena rambut saya kan warnanya coklat saya pernah diperlukan sama anak saya karena rambut saya aslinya memang warnanya coklat bukan warna hitam terus alis mata warna hitam yang itu nggak cocok banget nah seperti ini cepet banget jadinya dan ini kalau saya pakai di dalam mobil pun efektif banget tuh dia cuman sedikit polisan saya alis tuh udah bisa merata tebalan dan warna gelapnya pun merata oke kan setelah jadi alis biasanya saya kasih blush on dulu saya punya eyeshadow cuman eyeshadow nya warnanya agak gelap ini ada blush on dan eyeshadow jadi ini fungsinya bisa untuk eyeshadow bisa juga untuk blush on tapi saya juga punya blush on modelnya kayak begini yang agak eh blush on sorry eyeshadow modelnya kayak begini ini ini dari 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 Lenkom kalau nggak salah nih dari Len saya kadang-kadang nyimpen makeup itu suka lupa naruhnya dimana ini 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 dia ada kacanya sebetulnya ya jadi dia bisa ngaca gini terus pakai eyeshadow nah ini eyeshadow nya warnanya warnanya Green ada Green terus ada kayak krem gini terus dia ada coklat dan coklat tua ya saya mau coba yang warna apa ya Green ya saya belum pernah coba sih ini kayak apa saya mau coba warna krim deh saya ngomongin warna terlalu gelap karena karena nanti jatuhnya ke bawah mata tuh jadi gelap ini warna dasar ternyata ya ini warna dasar saya mau campur dengan warna orang-orang kalau pakai warna coklat nih bagus ya bagian mata tuh saya lebih gelap dibanding bagian muka saya mau coba pakai yang ini yang fit me biar lebih cerah kalau tidak sepora saya mau kalau tidak sepora saya ada satu merek saya mau kasih tahu merek eyeshadow atau merek makeup tuh yang dari Bandung tuh brown-brown ya mereknya itu ada di pintu di jembatan pintu itu murah-murah lho dan eyeshadow nya hampir sama dengan model sepora yang bling-bling juga ada nanti saya akan bikin vlognya ya guys saya akan tunjukkin tokonya seperti apa oke setelah ini kan udah nih agak pink-pink ya saya pakai ini lagi untuk blush on blush on tuh kayak gini oke muka sudah selesai ini makeup dasar banget kalau saya pergi ke mall karena saya nggak terlalu suka makeup yang terlalu medok atau terlalu apa ya terlalu banyak ya bahkan saya mau pasang bulu mata tuh bulu mata saya tuh udah nggak tahu naruh dimana terus dia punya lemnya juga udah habis jadi saya nanti disana mau beli bulu mata sama lemnya juga ada terus eh apa ya sama ini eyeshadow oke saya punya dua ini apa sih saya punya apa ya maskara ini ya maskara ini dari Miniso ini juga banyak lama banget saya enggak pernah pakai ini udah mau habis ada sedikit untuk bulu mata aja melintikkan bulu mata setelah itu saya pakai apa eyeliner ini juga dari Miniso ini juga operasionalnya Wow tebal ya Terus saya kasih bedak lagi karena takutnya lumpur berhubung saya enggak pakai apa bulu mata jadi saya pakein eyeliner yang lumayan tebal ya 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 oh my god ini ada luntur sedikit biasanya kalau luntur tuh saya akan kasih tambahan ini aja nih ya kendala kalau orang pake eyeliner tuh kan aku luntur di bagian atas biasanya kita pake kita polis lagi untuk eyeshadow nya sekarang touch up terakhir adalah lipstick lipstik kita nah lipstick juga biasanya saya habiskan dulu saya gak pernah ganti-ganti lipstick yang pertama lipstick yang saya pake ini adalah she shadow ya nomornya nomor aduh gak keliatan nih nomor berapa nih ini she shadow kemudian saya pake lip gloss nya dengan white white and white white and white dari mebelin white white and white oke ini she shadow pertama saya poloskan dulu lipstick dasarnya kan merah banget ya guys supaya tidak terlalu merah saya polos untuk lip gloss nya jadi tidak terlalu merah oke makeup nya sudah selesai makeup dasar dari sehari-hari dari saya ya saya tutup aja setelah selesai ini biasanya saya pake aksesoris seperti kiwang apa anting saya mau coba pake aksesoris model aksesoris yang ini ini atau yang ini saya gak pake ini juga udah lama gak dipake ya model aksesoris seperti ini ada dua nih kita pake yang simple biasanya kalau saya udah pake anting mungkin saya ngalas pake gelang biasanya pake jam tangan aja biar gak terlalu rame oke sebentar ini kadang-kadang ya lubangnya suka ketuk 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 susah dicari ya oke udah pake cerita tinggal rambut nah ini rambut juga agak susah ya guys sekarang rambut saya udah mulai ikal kembali oke sisir dulu biasanya saya pake jepit cuma gak tau hari ini saya Kak itu eh atau karena masih panas gak normal coba ini aja coba copot aja tolong Kak bawah sini bawah sini bawah kondisi udah tapi saya catok biasanya masih anget sini kalau masih anget saya nyisut biasanya saya model kayak gini terus terus ya soalnya udah keburu makan siang nah saya pake catokan sedikit aja kalau nggak perlu sih karena smoothing saya tuh baris sih masih apa ya namanya masih ada sedikit ini kak udah kak ini ya ini belahannya udah bener nih selesai oke jadi makeupnya sudah selesai hari ini seperti yang tadi saya bilang bahwa saya akan cari laptop terus ada makan siang barangnya dengan anak saya nggak jauh-jauh di mall pondok indah 2 dan mudah-mudahan barang yang saya cari ketemu ya guys nanti jangan di skip dulu karena saya akan buat vlognya ketika sudah sampai di sana dan untuk survei laptopnya oke see you